kelemahan menggunakan kolam terpal adalah apabila terpalnya tidak atau kurang bermutu akan mudah bocor ini bisa saya buktikan untuk terpal kualitas A15 ternyata tidak bertahan lama dipakai untuk kolam terpal terjadi banyak bocoran sehingga perlu diganti juga pemberian lapisan kulit padi untuk alas kolam ternyata benar tidak bagus apabila terjadi kebocoran sehingga air justru meresap di kulit padi itu maka sebaiknya tidak dipergunakan pelapis untuk kulit padi di bawah terpal inilah terpal A15 yang ternyata mudah bocor karena panas masjid panas dan hujan atau karena memang dari awalnya mutunya memang kurang bagus saya sarankan menggunakan terpaulin update karena saya sudah membutuhkan meskipun agak malas sedikit tetapi bisa bertahan lama bisa lebih dari lima tahun saya menggunakan terpaulin orcit kalau ini baru enam bulan lebih murah sih tetapi ternyata tidak berkualitas ini terpal yang baru saja saya beli pesan dari terpa jumbang ini jenis terpaulin orcit sebagai pengganti terpal A15 yang kemarin belum lama saya menggunakannya tetapi sudah rembes atau bocor kecil-kecil pengalaman menggunakan terpal orcit ini sudah lima tahun pertama kali saya menggunakan gulium rusak sama sekali mudah-mudahan karena ini baru pertama kali saya pesan di jumbang terpal mudah-mudahan pekerjaan dari tim di jumbang terpal memuaskan saya sehingga nanti bisa berlanjut untuk pemesanan terpal kolam lainnya selamat menikmati terima kasih